Bahas Kemacetan di Ambon, Bidang Perhubungan Darat, Gelar FGD Kemacetan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan ruas Jalan Tulukabesi Kota Ambon perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan fokus grup discussion atau FGD bidang perhubungan darat bertema evaluasi sarana-prasarana jalan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kentaraan di Kota Ambon yang digelar pada Selasa 19 Juli 2022 di Hotel Manise. Penjabat Wali Kota Ambon dalam sambutannya saat membuka FGD tersebut mengakui jalur Jalan Jenderal Sudirman maupun Tulukabesi kerap kali menimbulkan kemacetan yang terlakan apalagi pada jam sibuk pada pagi dan sore. Menurutnya penyebab utama kemacetan adalah laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kota Ambon yang turut menimbulkan pertambahan jumlah kentaraan bermotor sebagai penunjang aktivitas. Oleh karena itu, sebagai regulator baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Ambon diajak untuk dapat berpartisipasi dalam melihat permasalahan kemacetan yang semakin meningkat pada kedua ruas jalan tersebut. Sesuai data Dinas Pendapatan Provinsi Maluku tahun 2021, jumlah kentaraan bermotor roda 4 dan roda 6 yang beroperasi di Kota Ambon sebanyak 40.861 unit. Sedangkan roda 2 sebanyak 111.188 unit dengan rata-rata tingkat pertumbuhan kendaraan 10% per tahun. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru. Dimana setelah dibangunnya jembatan merah putih berdampak pada kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor yang masuk ke pusat kota. Hanya melalui jalan Jenderal Sudirman, sebaliknya yang keluar pusat kota hanya melalui jalan Tulukabesi sehingga menimbulkan kemacetan yang signifikan. Watimena juga berharap dengan adanya FGD ini dapat mengoptimalkan sinergitas dan kerjasama antar institusi teknis bidang transportasi darat dalam memecahkan kemacetan serta mendapat rekomendasi penataan transportasi yang efisien dan efektif secara berkelanjutan. Dinas Teknis Lingkup Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemkot Ambon kerennya dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang signifikan dan bermanfaat bagi upaya mengatasi kemacetan. Jadi memang ide untuk mengatasi persoalan transportasi di kota Ambon ini muncul dari Pakapolda dalam tanggung jawab beliau-beliau untuk bagaimana mengatasi kemacetan lalu muncullah ide untuk kita bagaimana memikirkan jalan alternatif karena kita hanya punya satu ruang jalan masuk dan keluar dari pusat kota. Nah itu kemudian kita tindaklanjuti dengan seluruh stakeholder untuk bagaimana berdiskusi menyelesaikan persoalan itu. Nah kemudian nanti dari hasil FGD tadi akan muncullah apa sih yang harus kita buat. Nah itu yang akan dipindahlanjuti untuk di follow up sampai ke pemerintah pusat. Di tempat yang sama, Kapolda Maluku, Irjen Polisi Lotaria Latif dalam paparannya menyampaikan selain peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan, penyebab kemacetan juga adalah penggunaan badan jalan tidak sesuai peruntukan dan ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas. Diungkapkan Kapolda, berubahnya fungsi badan jalan sebagai tempat berjualan di pasar Merdeka juga sebagai tempat parkir kendaraan, turut berimbas pada kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas. Terhadap persoalan ini, Kapolda Lotaria Latif menyatakan, sudah saatnya pemerintah membuat terubosan jalan alternatif baru sehingga kemacetan dan kesemrawutan di beberapa ruas kota Ambon dapat teratasi. Sebagai informasi, kegiatan FGD selain diikuti oleh Kapolda Maluku, juga diikuti antara lain Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Bapeda Litbang Provinsi Maluku, Balai Jalan Nasional 9 Maluku, Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, dan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Tio Lungamuli, Aktualita, DMS. Tio Lungamuli, Aktualita, DMS.